Oh iya, tampaknya ibunda dari almarhum Joshua juga sudah hadir di sebelah Pak Samuel. Jadi nanti tidak ada lagi pembacaan sumpah, sudah langsung jalan. Ini kan Pak Kamarudin ya? Ah ini gambar. Ini gambar yang kemudian kita harus lihat. Sayang sekali agak berada Eliezer mencium tangan keluarga, terutama ayah dan ibu dari Brigadir Joshua. Ini bagian yang baik, show yang baik ya, bagi kepentingan Richard Eliezer ketika dia mencium kepada siapa? Bibiknya atau siapa tadi? Ayah dan ibunya. Ayah dan ibunya, ini kan bagian-bagian dia menunjukkan penyesalannya, diwujudkan secara kultural dia membungkuk dan kemudian meminta maaf. Inilah yang kemudian mengatakan, karena dalam persidangan nanti yang akan munculkan bersikap sopan, mengakui perbuatannya, tidak mempersulit persidangan, itu akan menjadi bagian-bagian yang meringankan. Malah kalau kita lihat Eliezer di sini menangis ini setelah mencium tangan Pak Samuel dan Ibu Rosti tadi ya. Inilah untuk pertama kalinya soalnya Mas Budiman, sepanjang yang kita tahu mengikuti kasus ini, Eliezer bisa bertemu langsung dengan keluarga dari marhum Joshua ya? Iya, jadi ini yang situasi-situasi yang kadang-kadang di luar fakta, di luar bukti, di luar saksi, agenda-agenda yang seperti ini yang bisa memengaruhi keyakinan hakim. Karena hakim itu kan memutuskan bukan hanya berdasarkan keterangan saksi, keterangan bukti, keterangan ahli, tetapi juga keyakinan. Dan keyakinan itu kan dibangun oleh bagaimana terdakwa itu bertingkah dalam persidangan, itu akan menentukan keyakinan hakim.